Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Anggita Putri Yulanti Haji Dari program studi pendidikan matematika kelas 2A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal Saya disini akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa yang saya buat Dengan judul Basker, Bang Sampah Kertayasa Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan Atau tidak terpakai setelah berakhirnya suatu proses Dan dilepaskan oleh alam dalam bentuk padat, cair, dan gas Sampah selalu menjadi momok dalam masyarakat yang belum mengerti akan manfaat dari sampah Saya memilih judul proposal Bang Sampah Kertayasa Karena desa Kertayasa Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal Memiliki penduduk yang sangat padat Tetapi belum memiliki tempat pengolahan ataupun tempat pemilahan sampah menjadi barang yang bermanfaat Oleh karena itu, saya disini akan mengajukan pembuatan Bang Sampah Kertayasa Karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Sampah menjadi limbah yang jika sudah dipakai ya sudah Sehingga, sampah tersebut nantinya tidak hanya menjadi limbah saja Tetapi juga bisa menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis untuk masyarakat desa Kertayasa Tujuan dari program kreativitas mahasiswa ini yang pertama yaitu Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan Agar tetap sehat dan juga bersih Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana cara Kemanfaatan sampah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis Yang ketiga, untuk membantu masyarakat dalam mengolah dan memilah sampah dengan cara mengumpulkan di Bank Sampah Kertayasa Yang keempat, yaitu untuk mengetahui manfaat dan tujuan didirikannya Bank Sampah Kertayasa Metode pelaksanaan Bank Sampah Kertayasa Yang pertama, penetapan daerah berdasarkan tingkat pemahaman karakteristik daerah Yang kedua, melakukan survei daerah setempat Yang ketiga, penyusunan pengurus Bank Sampah Kertayasa Keempat, pembuatan dan pembelian alat-alat perlengkapan Bank Sampah Kertayasa Kelima, sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat didirikannya Bank Sampah Kertayasa Kenam, pelaksanaan sesuai hasil sosialisasi dengan laporan akhir Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan Bank Sampah Kertayasa Yang pertama, pelengkapan pembuatan Bank Sampah Kertayasa Seperti bahan bangunan, alat-alat perlengkapan Bank Sampah Kertayasa Sebesar 5 juta rupiah Kedua, konsumsi untuk warga pada saat sosialisasi sebesar 2.500.000 rupiah Ketiga, peminjaman sound system mikrofon untuk sosialisasi sebesar 200.000 rupiah Yang keempat, perjalanan dan biaya transport sebesar 300.000 rupiah Kelima, biaya lain-lain sebesar 500.000 rupiah Jadi, total anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan Bank Sampah Kertayasa adalah 8.500.000 rupiah Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video aku sampai selesai Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian dalam membuat program kreativitas mahasiswa Yang lebih bermanfaat untuk orang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih